Nama saya Ibu Kini, tapi kenalnya orang yang bisa kotong. Gimana kau, Kak Je? Iya. Ya sehari-harinya berangkat ya, habis maghrib, pulangnya jam 1. Dan perdapatannya biasa, kadang-kadang kalau lagi rame ya, 200, 150. Haris maghrib. Ya buat cari hari, buat belanja, buat makan, buat bangka sekolah, udah setengah hari begitu, setiap hari. Sosok Ibu Tangguh Satu ini berani berjuang sendirian untuk anak-anak. Di tengah hirup pikuk, malam hari di kota Jekat. Meski apa yang dikerjakannya sangatlah berat, itu tidak membuat sosok yang satu ini surut akan niat untuk menghidupi keluarganya. Halo, good people. Hari ini saya kembali akan bertemu dengan seorang ibu yang sangat menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Selain beliau menjadi tulang punggung keluarga, beliau juga harus membiayai menantunya yang sedang sakit keras. Karena kebetulan Iki lagi tidak ada kegiatan, akhirnya Iki meluangkan waktu untuk bisa bertemu dengan sosok inspiratif tersebut. Halo, Wul. Ini gue bisa minta tolong Sherlock alamat Ibu Skoteng nggak ya waktu itu? Ya udah, kirim ya. Cepetan ya. Thank you. Nah, sekarang lebih tepatnya saya berada di daerah Manggarai dan kebetulan menurut Sherlock sih di daerah sini. Dan sekarang saya lagi cari parkir dan udah nggak sabar pengen ketemu bersama ibu. Nah, mencari pengalaman bersama ibu. Nah, kayaknya saya udah berada di gangnya, yaitu adalah Gang Bakti Empat. Dan saya harus maju ke sana, karena tadi menurut Sherlock kalau udah di Gang Bakti Empat, nggak jauh dari sini. Jadi sekarang saya mau coba masuk. Assalamualaikum Pak, maaf Ganggu, saya mau nanya alamat. Bapak tahu rumahnya Mimi, Mimi apa gitu ya, ibu yang penjual sekoteng? Bapak ini lurus, belok kanan. Belok kanan lagi, belok kiri. Oh gitu. Makasih Pak semuanya. Iya, iya, mari. Sisi ibu. Halo, ibu maaf mau nanya rumahnya ibu Mimi yang jualan sekoteng di mana? Sita sini. Ini? Lagi ngapain ini? Gosif ya? Aduh, amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Eh, ibu. Akhirnya iki sampai di rumah ibu sekoteng yang iki cari. Nah ini ibu, kan kebanyakan di sini itu yang manggil tuh Mimi, taunya terkenalnya Mimi di daerah sini. Nah iki yang manggilnya mau ibu apa Mimi enaknya? Mimi aja. Kan yang iki tahu Mimi itu jualan sekoteng. Iya. Ini peyeknya ini tuh buat dijual siang hari? Kalau dagang nih, dibawa dagang. Kalau bikinnya banyak, taruh-taruh di warni. Jadi gak keliling jualan ini? Keliling. Siapa yang keliling? Siapa yang keliling? Keliling apa ya? Oh, Mimi. Pertama kali iki melihat sosok Mimi, iki bisa melihat beliau adalah sosok Mimi yang pekerja keras. Ternyata beliau tidak hanya berjualan sekoteng saja, beliau juga berjualan aneka kerupuk jajanan seperti peyek dan juga kerupuk tempe. Peyeknya dijual berapa satu gini tuh? Tergantung yang beli sama beli yang... Keuntungan biasanya sehari kalau jualan peyek berapa? Kalau jualan peyek mah gak gede, lumayan tempat tambang ngantuk, paling Rp20.000 buat tokoh sekolah doang sehari. Tapi susah gak? Kehitung susah gak loh kalau jual peyek? Apa kalau goreng peyek gini? Ya enggak lah, udah biasa. Kenapa kepikiran buat siangnya jualan peyek? Tapi gimana kalau jualan sekoteng saja gak cukup buat anak sekolah. Kalau jualan peyek kan, ini yang ngedahstir peyek buat tokoh sekolah. Yang malam buat mobil, buat peyek SPG, buat makan sehari-hari itu. Mimi melakukan itu semua demi anak-anaknya. Dan tidak merasakan terbebani jika harus melakukan ini semuanya. Keuntungan dari sekoteng, peyek bisa sehari dapat berapa? Ya, dapat dengan gulungan itu. Iya kan kalau peyek untungnya sedikit. Modalnya baju gede. Makanya dijualnya cuma seribu segini. Ini ibu sendiri semua? Iya. Maaf kalau suami mah? Suami gak ada. Kemana? Tidur selamanya. Jangan tiba-tiba. Terima kasih.